Intro Halo Rek, aku orang Derjo Sesuai dengan janji ku kemarin di review mengenai perlengkapan vlog Di kesempatan kali ini, aku mau review mengenai action camera yang aku pakai Dan ini adalah review mengenai Xiaomi Shibird action camera Action camera Shibird ini merupakan merk China yang juga diproduksi di China Nah saat itu, di tahun 2020, aku membeli action camera ini dengan harga sekitar Rp 1.150.000 Nah di tahun 2021 ini, harganya berkisar antara Rp 800.000 paling murah hingga Rp 1.500.000 paling mahal Saat aku mendapatkan action camera ini tahun lalu, pada paket pembeliannya hanya terdapat satu kotak seukuran kotak jam analog Iya temenan, ini seukuran kotak jam analog, bahkan mungkin lebih kecil Dan di kotak ini semuanya berbahasa Cina, karena memang action camera ini adalah produk langsung dari Cina Nah di dalam kotaknya ini hanya terdiri dari satu buah action camera itu Plus satu kabel charger tanpa adanya power adapter Oh iya satu lagi, ada satu buku manual yang semuanya itu berbahasa Cina yang aku gak ngerti sama sekali Gak seperti kompetitornya yang include aksesoris dalam satu kali pembelian Action camera ini memiliki aksesoris yang dijual terpisah Rek Ada beberapa aksesoris diantaranya waterproof case, baterai tambahan dengan charger tambahan, anti gores, dan juga tongsis Meskipun begitu, harganya juga agak lumayan mahal Dan disini aku membeli aksesoris berupa waterproof case harga Rp 250.000 Ngomongin soal action kameranya, dia memiliki bentuk yang kotak dan compact menurutku Dengan tekstur kulit jeruk yang tidak ada empuk-empuknya sama sekali Karena memiliki bahan yang materialnya plastik di seluruh bodi Dan sangat keras dan agak terlihat murahan Akses kamera yang aku punya ini memiliki warna putih Sebenarnya masih ada warna funky lainnya seperti orange, biru tua, hijau toska, dan juga hitam Cuman aku mendapatkan warna putih ini sebagai stok terakhir Di bagian depan, action kamera ini terlihat polos dan sederhana Karena hanya terdapat lensa yang dibersenjatai dengan sensor Sony IMX beresolusi 12MP Tanpa adanya layar mini seperti action kamera kebanyakan Begitu juga di sebelah pojok kiri bawah hanya terdapat tombol power Yang sekaligus berfungsi sebagai tombol untuk berganti mode kamera Di atas terdapat tombol shutter kamera yang berada di posisi paling kanan Sekaligus terdapat lampu indikator yang menyalah bergetip berwarna biru yang ada di sebelah kiri Di sebelah kanan polos saja Sementara di sebelah kiri terdapat speaker mono yang berukuran kecil Dan di bawahnya terdapat soket micro USB yang digunakan untuk mengisi daya dan memindah data Tak lupa ada juga slot micro SD di sebelah kanan dengan kapasitas maksimal 128GB Di bagian bawah terdapat slot untuk baterai Yang membukanya kita harus menggeser ke sebelah kiri Dan di dalamnya terdapat baterai berukuran 1050 mAh Yang cukup untuk merekam video kurang lebih selama 30 menit Di atasnya terdapat mic internal yang digunakan untuk merekam suara dari action kamera ini Di sampingnya terdapat juga dudukan untuk memasang action kamera ini pada sebuah holder Yang terakhir di bagian belakang terdapat layar touchscreen berwarna dengan ukuran 1,5 inch sebagai user interface-nya Dan action kamera ini dibekali dengan chipset high silicon 3559 Tapi yang unik dari action kamera ini adalah Adanya pelindung lensa kamera berbahan dasar karet bertekstur kulit jeruk Jadi ini berguna apabila action kamera kita tidak sengaja terbentur Oke rak, sekarang kita coba untuk menyalakan action kamera ini Jadi disini ada tombol power yang harus kita tekan dan tahan selama 3 detik Kemudian akan muncul tampilan dengan logosi bird beserta nada drinknya Sekarang kita coba saja 1,2,3 Nah di tampilan layar utama ini terdapat 3 indikator Yang pertama di sebelah kanan atas ini ada indikator sisa baterai Kemudian di sebelah kiri atas ada indikator mode yang sedang kita pakai Baik kamera atau video beserta resolusinya Kemudian di bagian tengah bawah terdapat indikator sisa kapasitas dari micro SD yang ada di action kamera ini Nah ini layarnya masih ngeblank ya Untuk bisa kita pakai kita buka dulu pelindung lensa kameranya ini Setelah itu akan terlihat layar dari si bird ini Dan untuk mengoperasikannya kita tekan touchscreennya satu kali dan akan muncul 4 menu dari kamera ini Jadi aku mulai dari menu kameranya Di sini ada dua layer di sebelah kiri itu menu utama dan di sebelah kanan itu adalah submenunya Dan di menu kamera ini ada beberapa mode kamera yang bisa digunakan Yang mulai dari foto, burst timer, lapse photo, resolution sampai dengan HDR atau net Untuk resolutionnya ini ada dua Jadi tertinggi adalah 12MP dan resolusi 4K Untuk kameranya juga mendukung fitur HDR atau net Jadi kita tinggal pilih aja Mau yang over exposure atau yang digunakan untuk malam hari Terus kemudian di menu di bawahnya itu ada pengaturan kameranya Mulai dari weight balance, ISO, EV, shutter, sharpness, saturation, dan brightness Yang kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita Kalau kita tidak mau ribet kita tinggal set di auto aja Kemudian di menu setting kamera Ada beberapa pengaturan diantaranya Untuk IS tidak bisa dipakai karena hanya untuk video Dan ini ada setting untuk menonaktifkan lensa cembungnya atau LDC Kemudian ada pilihan file format Ada video encoding, flip yang tidak bisa digunakan di menu kamera Ada metering mode Ada anti flicker Dan juga voice rocketing Tapi ini hanya untuk video area Kemudian kita back Kita ke menu video Di menu video ini sama ada dua layer Jadi di menu utama dan submenu Di menu submenunya ada beberapa pilihan Di antaranya video, time warp, lapse video, loop, slow motion, resolution Jadi untuk HDR-nya itu kayaknya sudah otomatis ya Kalau video sepertinya Untuk resolusi ini ada banyak ya Aku bilang yang tertinggi adalah bisa 4K 30 frame per second 2,7K 30 frame per second Full HD tentu aja ada hingga 60 frame per second Dan yang paling rendah itu adalah 480 pixel 30 frame per second Terus di menu yang di bawah settingannya sama seperti yang di menu kamera Ya ada white balance, ISO, EV, shutter, sharpness, saturation, brightness yang bisa diatur secara auto Dan di menu setting video Nah ini untuk ice-nya kita bisa matikan atau menyalakan Jadi ini adalah untuk stabilisasi ketika merekam video Tapi ketika kita menyalakan ice Kita tidak bisa menyalakan lensa cembungnya atau LDC-nya Jadi kalau kita menyalakan LDC-nya Maka ice-nya akan tertutup atau tidak bisa digunakan Dan ini ada video encoding, flip, metering mode, anti-flicker dan juga voice recording Nah beralih di bagian kanan bawah ada menu gallery Jadi disini kita bisa lihat hasil dari kamera kita Ataupun juga hasil perekaman video kita disini Dan ini bisa dilihat secara langsung ya untuk videonya Bisa di play dan muncul suaranya karena dia punya speaker internal ya Meskipun suaranya itu sangat kecil sekali Dan harus buffering dulu untuk melihat videonya Terus kemudian yang terakhir adalah menu setting Disini ada beberapa settingan diantaranya Si Bird ini punya dua konektivitas Pertama adalah Wifi Yang bisa kita sambungkan langsung dengan handphone kita Nah untuk menu bluetooth ini juga bisa menjadi konektivitas ya Kemudian di bawahnya ada SD card SD card ini akan memperlihatkan sisa memory kita Dan juga bisa diformat langsung dari action camera ini Lalu ada bahasa Nah untuk bahasa ini karena ini buatan Cina hanya mendukung dua bahasa ya Bahasa Cina dan Bahasa Inggris Kemudian ada juga tingkat kecerahan dari layarnya ya Ada indikator untuk suara beeps yang bisa di on off kan Ada indikator LED di bagian atas yang juga bisa di on off kan Kemudian juga ada fitur screen auto lock Kemudian ada charging recording Jadi ini itu bisa di non aktifkan Maksudnya dia bisa digunakan merekam atau memfoto sambil ditancapkan ke pengisi daya Lalu ada grid Ada juga watermark Jadi watermark ini nanti ketika kita merekam itu Ada watermarknya logo si bird Kemudian ada device info Ada kamera reset dan factory reset Jadi untuk menunya kurang lebih seperti itu Setelah ini akan aku berikan contoh hasil kamera dan videonya Oh iya rek sebelum masuk ke pembahasan hasil foto dan video Ini aku mau tunjukin untuk kartu micro SD yang aku gunakan ini Khusus untuk perekaman video 4K Jadi tipenya menggunakan U3 Dimana merknya adalah Sandisk Extreme U3 High Capacity Untuk hasil foto disini aku menggunakan beberapa metode Pertama secara landscape Yang kedua dengan objek yang agak dekat Dan untuk settingannya mulai dari settingan normal Kemudian menggunakan settingan HDR Dan juga settingan LDC dengan jangkauan lensa 145 derajat Dan inilah hasilnya Ini adalah mode perekaman Full HD 30fps Dan disini aku pakai settingan LDC yang menggunakan lensa cembung Ini aku juga ngetes suaranya rek Untuk mic internalnya itu seperti gimana ya Jadi hasilnya nanti kalian bisa lihat sendiri Dan ternyata untuk video ini Kenapa di banyak review itu pusam Karena sepertinya ini SDRnya itu mati ketika dalam mode video Nah ini aku tunjukin Hasilnya Ini Rayfude LDCnya jangkauannya seperti apa Dan ini aku coba ngetes suaranya juga Di posisi jauh Apakah kedengaran suaranya Kualitasnya apakah mic internalnya cukup kuat Untuk mereskam suara Kondisinya aku di taman sekarang Untuk hasil video Pertama di resolusi Full HD 60fps Aku menyalakan LDC 145 derajat Jadi disini jangkauan lensanya lebih luas Namun otomatis mematikan fitur Ice Sehingga videonya tidak stabil Di video kedua Aku tetap memakai resolusi Full HD 60fps Tapi disini fitur Ice-nya aku nyalakan Sehingga otomatis fitur LDCnya Itu tidak menyala Konsekuensinya Jangkauan lensanya itu menjadi tidak seluas sebelumnya Tapi disini kelebihannya Ketika digunakan untuk merekam sambil bergerak Ataupun berlari Videonya menjadi lebih stabil Yang ketiga Aku melakukan pengetesan slow motion video Dan time warp video Yang ada di action cam si bird ini Dan untuk hasilnya ya Juga sudah lumayan Namun untuk video 4K Aku tidak bisa untuk mengupload Atau menggabungkan di video ini Karena memang Kemampuan edit Untuk gadgetku masih terbatas Terakhir foto di malam hari Dengan settingan standar Dan hasilnya disini banyak sekali noise Dan ketika aku coba Dengan settingan foto di malam hari Hasilnya gambarnya jadi lebih detail Dan noise-nya pun banyak yang berkurang Dari video ini Kita bisa tahu beberapa kelebihan Dari action camera si bird ini Di antaranya Mendukung resolusi 4K Dan Full HD 60fps Layar touchscreen 1.5 inch Electronic optical image stabilization Dan juga sensor Sony AMX Membuatnya menjadi rekomendasi action camera Yang patut untuk kita pertimbangkan Ketika kita memilih kamera pertama kita Sebagai seorang pemula Dan disini videonya Moga-moga bermanfaat Insya Allah kita bertemu lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan nojoklah lirek Subscribe, komen, dan like Sub indo by broth3rmax